Bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Pada video kali ini kita akan membahas kembali tentang hukum perwarisan antara suami dan istri Jika suami meninggal dunia, apa yang menjadi hak warisnya istri dan berapa jumlahnya atau berapa besarannya Begitupun ketika istri yang meninggal dunia, berapa yang didapatkan hak waris oleh suaminya Nah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Bahwa hubungan antara suami dan istri dalam hukum perwarisan Islam adalah hubungan yang saling mewarisi Dianggap sebagai hubungan saling mewarisi adalah hubungan yang ketika salah satu dari suami istri itu meninggal dunia Maka pasangannya yang hidup pasti menjadi ahli waris dari harta yang dimiliki oleh almarhum Maka jika yang meninggal dunia duluan adalah suami dan suami punya harta pribadi Maka hartanya akan diwariskan kepada istri sebagai ahli warisnya Begitupun ketika yang meninggal istri dan istri memiliki harta pribadi Maka suaminya berhak mendapatkan harta waris dari harta pribadi istrinya Maka saya sebutkan tadi bahwa hubungan suami dan istri dalam hukum perwarisan Islam Yang mengacu pada Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-12 Bahwa hubungan suami dan istri adalah hubungan saling mewarisi Itu disebutkan oleh Allah SWT dari ayat 12 di awal ayat itu Allah mengatakan Yang artinya kalian para suami berhak mendapatkan harta waris dari harta istrimu Sebanyak setengah dari harta istrimu jika istrimu meninggal tanpa memiliki anak Dan sebaliknya kata Allah para istri berhak mendapatkan harta dari suaminya ketika suami meninggal tanpa memiliki anak sebesar seperempat Dan begitu pula jika kalian para suami meninggal dunia dan kalian sudah memiliki anak Maka para istri mendapatkan hak waris sebanyak seperdelapan Nah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Dari situ sudah tergambar secara jelas Bahwa yang dimaksud sebagai harta waris adalah harta yang dimiliki oleh pasangan yang meninggal dunia Dari harta pribadinya Misalkan ada suami istri Ketika mereka belum menikah mereka sudah memiliki harta bawaan Misalkan suami membawa harta sendiri dan istri membawa harta sendiri Ternyata ketika perjalanan rumah tangga salah satunya meninggal dunia Misalkan yang meninggal dunia adalah suaminya Maka harta pribadi suaminya ini akan menjadi harta waris Yang menjadi ahli warisnya salah satunya adalah pasangannya yaitu istrinya Begitu pun sebaliknya Jika ternyata istrinya punya harta pribadi Dan dia meninggal dunia Maka harta pribadi istrinya otomatis akan menjadi harta waris Dan salah satu ahli warisnya adalah suami yang masih hidup Maka tadi disebutkan oleh Allah SWT Soalnya bahwa suami istri itu memiliki hak waris dari harta yang ditinggalkan oleh pasangannya yang meninggal dunia Satu dari dua kemungkinan Saya sebutkan satu dari dua kemungkinan Saya mulai dari yang meninggal adalah istri Dan dia memiliki harta pribadi Jika yang meninggal adalah istrinya duluan Maka suami berhak mendapatkan setengah dari harta pribadinya Almarhum istrinya Setengah dari harta pribadi istrinya Jika istri meninggal tanpa memiliki anak Jadi misalkan istrinya meninggal dengan memiliki harta pribadi 1 miliar Ini harta pribadi bukan harta gondok ini bukan harta bersama Harta pribadi istrinya Maka si suami berhak mendapatkan setengah dari harta tersebut Kalau istri meninggal tanpa anak Jika ya ini poin yang kedua kemungkinan yang kedua Suami bisa mendapatkan seperempat dari harta pribadi istrinya yang meninggal dunia Jika si istri meninggal dan sudah memiliki anak Baik dengan suami yang sekarang Atau mungkin dengan suami yang lama Kalau dia dulu statusnya janda Yang penting sudah pernah punya anak kandung dari rahimnya sendiri Maka ketika seperti itu kondisinya Suaminya yang sekarang berhak mendapatkan harta waris Seperempat dari harta pribadi istri yang meninggal dunia Dan sebaliknya Ketika suami yang meninggal dunia Istri pun akan mendapatkan hak waris satu dari dua kemungkinan Kemungkinan pertama Jika suami meninggal dunia Dan belum pernah punya anak dari istri manapun Maka istri yang sekarang mendampingi Berhak mendapatkan seperempat dari harta pribadinya suami Itu ya saya ulangi Seperempat dari harta pribadi suami Jika suami meninggal tanpa anak dari istri manapun Kemungkinan yang kedua Jika suami meninggal sudah memiliki anak Baik dengan istri yang sekarang atau dengan istri yang lainnya Yang penting punya anak kandung Maka si istri berhak mendapatkan seperempat dari harta pribadinya suami Ini pembagian harta waris dari harta pribadi pasangannya yang meninggal dunia Poin yang kedua Jika ternyata antara suami dan istri ini memiliki harta bersama Misalkan Suami istri sebelum menikah mereka tidak memiliki apapun Anggap saja kosong-kosong Tidak membawa benda apapun dan harta kekayaan apapun Setelah menikah Mereka Bekerja bersama Membagi tugas dalam rumah tangga Anggaplah bahwa aset kekayaan yang ada di dalam rumah tangga mereka adalah hasil mereka berdua Maka ketika salah satunya meninggal dunia Ini tidak langsung dibagi waris Tapi wajib dilakukan pemisahan aset terlebih dahulu Misalkan asetnya berupa rumah Maka ketika si suami meninggal dunia Maka tidak otomatis rumah tersebut menjadi harta waris Tapi perlu dilakukan pemisahan terlebih dahulu Aset milik suami yang meninggal dunia dan aset milik istri yang hidup Nah aset milik suami yang sudah meninggal dunia tadi Itulah yang akan dijadikan sebagai harta waris Pembagiannya sebagaimana di poin pertama tadi yang saya sebutkan Begitupun sebaliknya Ketika ada istri yang meninggal dunia Dan harta kekayaan tadi adalah harta bersama Maka sebelum pembagian waris adalah Pemisahan aset terlebih dahulu Ini milik istri dan ini milik suami Nah karena yang meninggal dunia adalah istri Maka aset yang milik istri ini akan dijadikan sebagai harta waris Jadi mohon bisa dipahami kawan-kawan sekalian bahwa Ada kalanya dalam rumah tangga itu ada harta pribadi Dan ada harta bersama Kalau itu harta pribadi Maka otomatis semua harta pribadi tadi Akan menjadi harta waris Dan salah satu ahli warisnya adalah pasangan yang masih hidup Ketika harta dalam rumah tangga itu ternyata adalah harta bersama Maka sebelum pembagian waris Dilakukan pemisahan aset terlebih dahulu Dan aset milik yang meninggal dunia akan menjadi harta waris Dan salah satu ahli warisnya juga adalah pasangan yang masih hidup Jadi teman-teman sekalian perlu dipisahkan antara Apa yang disebut sebagai harta waris Dan apa yang disebut sebagai harta bersama Nah dalam harta bersama juga nantinya akan menjadi harta waris Demikian semoga video kali ini bisa difahami Dan bisa dimengerti dalam membedakan antara Hak waris dan hak gonokini atau harta bersama Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih